Seorang remaja Senin Malam tewas terbakar saat kebakaran melanda rumahnya di kawasan Kopo Permai, Margahayu, Kabupaten Bandung. Korban tak bisa menyelamatkan diri akibat terjebak di dalam kamar. Kebakaran menghemuskan sebuah rumah di komplek Kopo Permai, Kabupaten Bandung, Senin Malam. Seorang remaja pria berusia 16 tahun bernama Christopher tewas terbakar. Korban yang sedang sakit diduga tertidur dan tidak mampu menyelamatkan diri setelah terjebak di dalam kamar yang terbakar. Petugas memadam kebakaran dan PMI Kabupaten Bandung mengevakuasi jasad korban beberapa saat setelah api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 30 menit. Akhirnya setelah sudah dapat dipadamkan api tersebut, kami masuk ngecek kebenaran apakah betul ada korban atau tidak. Ternyata memang ada korban seorang anak usia kurang lebih 16 tahun, jenis kelamin laki-laki bernama Christopher. Sang ibu tak kuasa menahan kesedihan saat mengetahui anaknya sudah tidak bernyawa. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polrisatika Asih, Kota Bandung untuk proses otopsi. Kebakaran tersebut diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Adi Rianto melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.